Masih blur ya sayang sekali di blur lagi guys Entah kenapa nih dicicil-cicil banget Ada suatu bendera warna biru Dan mungkin aja ada dua tim ya Yaitu tim biru dan tim merah Jadi apakah ini nanti bakalan kelompok Delapan-delapan orang Ataupun satu-satu atau dua-dua orang Jadi masih bisa kena guys Dan juga di pojok kanan nih sedikit Buat gue perhatian Yo what's up semuanya guys Selamat datang di video kali ini Gue akan memberikan bocoran yang sangat menarik Yaitu tentang map terbaru dari game Stumble guys Jadi disini di discord kemarin Sudah diberikan informasi gambaran map baru Tim battle baru ya Dimana disini juga kalian ketahui Aku udah buat video yang kemarin Yaitu judul mapnya atau tema mapnya Adalah capture the flag guys ya Tim battle dimana Kalian bisa lihat gambarnya sekilas sedikit sini Dan abis ini gue akan jelaskan sih Apa sih ini nanti permainannya Ataupun gimana sistem permainannya Dan katanya sih disini Sangat seru banget tuh ya So jangan lupa buat kalian semua guys ya Jadi gue akan memainkan 4 pertandingan Dan kalian bisa nonton ya Sebenarnya sampai habis Karena gue akan menjelaskan Every detail Semua detailnya gue akan jelaskan Dan semoga saja bermanfaat Dan nanti jika rilis Bisa kita pelajari Ataupun kita mainkan Udah secara bagus Dan gak perlu belajar-belajar lagi Let's go saja ke matchnya Dan jangan lupa Sekali lagi buat kalian Jangan lupa bisa tekan dulu like-nya Share teman-teman kalian Subscribe Belum subscribe Nyalakan loncengnya teman-teman ya Oke Thank you guys Dan let's go saja kita ke videonya Oke 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 Dapet humble stumble Jadi ya Untuk mapnya ini Kemudian aku akan jelaskan Ya kemarin-kemarin Cuma disini baru ada gambarnya Yang tanggal berapa ya Kemarin ya Gue lihat kalender Bentar ya Jadi disini itu Gambarnya masih blur ya Sayang sekali Di blur lagi Jadi guys Entah kenapa nih Dicicil-cicil banget Udah update-nya gitu loh Dicicil update-nya Dicil-cicil nih Waduh ada video KW bro Sama murid KW Jadi Dicicil-cicil gini Dan kelihatan Hai bro Gue gak bawa emot gini bro Sebentar-bentar Gue bahasa update-blu ya Jadi disini Jika kita lihat ya Di pojok kanan bawah Kalian lihat ini Ada suatu bendera Warna biru Dan mungkin aja Ada dua tim ya Yaitu tim biru Dan tim merah Jadi Apakah ini nanti Bakalan kelompok Delapan-delapan orang Ataupun Satu Atau dua Dua orang Ataupun Empat-empat orang Let's see juga Kalau misalkan Dua-dua orang Masih masuk juga Misalkan Kayak bayawan-bayawan gitu Ataupun Dua orang kalah Dua orang kalah gitu Jadi Masih bisa kena Dan juga Di pojok kanan Sedikit buat gue perhatian Cuma Oke Space race Cuma disini ya Gue minta maaf lah Tadi Ternyata disini Cuma ada tim kuning Dan tim biru Dua tim Kalau kalian lihat Di atas-atas Itu ada dua tim Jadi disini Kayak temanya Tema-tema di golok Di jungle Jungle bukan jungle Sidi bagian apa ya Pokoknya di Ya di Padang-padak Di rumput-rumput gitu Guys ya Jadi Disini kita akan Mengambil bendera Kayaknya sih Ngambil bendera Atau bagaimana sih Sistemnya Nanti gue sedikit Bingung juga Jadi Ada bendera biru Nih gue lihat Di gambarnya Nih ada di pojok kanan Itu merah-merah Itu merah-merah Itu apa sih Gue bingung deh Di pojok kanan Itu gesi Merah-merah Itu biasanya kan Tombol loncat GZT Tombol loncat itu Digantikan oleh Tombol menarik Guys ya Kayaknya Jadi disini Fungsi utama kita Cuma Aduh Didorong Fungsi utama kita Cuma Mengambil bendera Saja Lalu kita Masukkan Aduh Jatuh lagi Bos Ya ampun Ya ampun Ya ampun Kumpet lah Yang dorong-dorong Gue gitu loh Siapa sih Yang dorong-dorong Gue Kalah nih guys Ya Gara-gara Didorong Ya Tidak Kalah gaming Guys No Tidak Wih Wah Masih bisa lolos Gila gaming Udah hampir Prustasi Jadi Disitu ada Tombol merah Di pojok kanan Itu Dimana Nanti kita Kayaknya Ngambil-ngambil Gitu Ataupun Kita Mempertahankan Bendera Sekaligus Ada beberapa Jebakan-jebakan Kita lihat Disini nanti Aduh Bombardman Jadi Intinya Disini Kita Mempertahankan Ataupun Mencuri Bendera Ataupun Kita Mencuri Bendera Kita Masukkan Ke Dalam Base Kita Ada Base Biru Lalu Ringkaran Biru Lalu Ada Rintangan Seperti Air-air Seperti Padang Pasir Begitu Jadi Lumayan Heavy Ataupun Fun Jadi Kayaknya Di Kitka Game Pun Mengatakan Disini Sangat Sangat Extremely Sangat Sangat Segini Banget Ya Sangat Seru Banget Gitu Loh Gue Juga Menantikan Gitu Apakah Bener Sih Seseru Itu Sambil 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 Susah Banget Cerot Memang Jatuh Siapa Lu Meluk Gue Para Betul Orang Jadi Ya Nih Kayaknya Lama Bom Barman Gaming Oke Udah Nyebur Cerot Aduh Ya Udah Kita Tunggu Jadi Seperti Itu Untuk Gambaran Map Nya Apalagi Misalnya Gue Pelajari Nanti Gue Akan Coba Lihat Lagi Sayang Sekali Diblur Lagi Diblur Lagi Diblur Lagi Diblur Lagi Males Jadinya Tugas Aduh Gue Cepet Cepet Nih Cepet Nih Lagi 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 Merah Oke Aman Aduh Bisa Begitu Dia Bro Skin Center Close Ufo Pun Aduh Berbayang Berbayang Aduh Gak Kena Dia Ampun Kalau Gue Jatuh Lucu Bet Lucu Dah Aduh Apun Yang Menang Udahlah Karma Gaming Udahlah Lupakan Saja Kita Lanjut Ke Match Selanjutnya Aduh Dapat Flore Flip Di Match Selanjutnya Ampun Flore Gaming Males Gaming Let's Go Jadi Kita Akan Bahas Sedikit Lagi Jadi Disini Map Temanya Summer Vacation Tema Summer Panas Tarik Bendera Tim Battle Disini Ada Dua Bendera Ada Cerubung Dua Bendera Itu Apakah Nanti Disini Ada Dua Tempat Kita Masukin Sebanyak Banyakan Benderanya Di Dalam Tim Kita Ataupun Mempertahankan Bendera Kita Agar Tidak Dicuri Oleh Player Lain Ini Sedikit Membangunkan Masih Lalu Ada Tombol Misterius Itu Tombol Misterius Di Pojok Kanan Bawah Itu Menggantikan Tombol Loncat Gaming Apakah Ini Fungsinya Adalah Untuk Mengambil Ataupun Bertahan Jadi Kayaknya Emot P2 Berjasa Disini Nanti Emot Tonjok Emot Peluk Untuk Mengganggu Orang Orang Lain Jadi Seperti Itu Ada Kubangan Seperti Berapa Rintangan Rintangan Gitu Yang Gak Jelas Yang Masih Ngeblur Ada Seperti Matahari Juga Di Pojok Kanan Ada Seperti Padang Pasir Ya Lihat Si Jadi Ini Benar Salah Satu Map Mungkin Yang Menjadi Map Favorit Karena Juga Katanya Kitka Games Ini Map Katanya Super Seru Banget Dan Extremely Bikin Kalian Senang Ya Kita Lihat Saja Next Pivot Kus Gaming Jadi Tadi Sudah Kita Bahas Map Nya Secara Jelas Dan Lengkap Banget Aduh Sampai Gue Penasaran Dan Pusing Apa Sih Sebenarnya Ada Lagi Karena Masih Banyak Misteri Disini Yang Belum Tahu Ya Karena Ini Ya Tim Battle Kayaknya Semoga Seru Tidak Seperti Bola Gaming Itu Semoga Seru Dan Ya Ya Seru Jadi Sekarang Yang Gue Bahas Tanggal Update Jadi Disini Untuk Tanggal Update Sendiri Katanya Developernya Dan Komite Managernya Mereka Tanggal 2 Mau Vacation Itu Liburan Mungkin Liburan Entah Luar Negara Luar Negeri Atau Dalam Kotang Tau Lah Ya Jadi Katanya Sebelum Tanggal 2 Juli Sudah Harus Diriliskan Kalau Tidak Rilis Benar Benar Lama Nunggunya Jadi Ini Kayaknya Di Bulan Juni Ini Rilis Cuma Gue Kemarin Yang Predisi Tanggal 22 Mungkin Sedikit Set Jadi Mohon Maaf Banget Mungkin Sekitar Di Hari Minggu Tanggal 20 Tapi Gue Doakan Saja Secepatnya Bisa Release Sebelum Tanggal 2 Tersebut Ya Karena Kenapa Karena Ya Biar Kita Nunggu Lama Gitu Ya Masa Nunggu Lama Kan Ya Nggak Enak Tuh Ya Aduh Dapet Map Ini Lagi Bos Males In Bedam Gini 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 Crocot Aduh Males In Banget Guys Gimana Lagi Ya Biar Cepet Gua Tonjok-tonjokin Aja Mohon Maaf Nih Males Banget Nunggu Lama Di Map Ini Jadi Prediksi Sekali Lagi Mungkin Sedikit Meleset Cuma Kalau Misalkan Bener 022 1 Sampai 029 Ya Senang Banget Gw Guys Ya Tiga Orang Dah Mening Soy Lang Api Tesli Aduh Nilang Api Gua Nggak Punya Emot Gini Lagi Duh Maaf Banget Nih Gw Tesli Kita Gini Aja Teroh Tesli Maafkan Aku Tesli Ya Udah Menang Dengan Sedikit Petuin Banyak Petuin Hari Ini Kenapa Dapat Map Survival Di Akhir Akhir Gue Nggak Pengen Survival Jadi Tanggal Update Sudah Gue Kasih Tau Dan Untuk Map Sudah Gue Bahas Sedetail Detail Mungkin Karena Punya Komentar Di Bawah Tentang Tanggal Update Map Nya Tersebut Comment Di Bawah Karena Disini Sudah Pasti Ada Dua Tim Tim Biru Dan Tim Kuning Lalu Ada Benderanya Ada Tombol Misterius Ada Beberapa Rintangan Yang Sangat Aneh Di Belakang Sana Yo Pivot Push Yaming Lagi Dan Lagi Match Ketiga Jadi Disini Gue Akan Bahas Lainnya Apakah Ada Skin Fitur Lainnya Yang Release Selain Map Ini Dan Juga Map Aja Dan Tanggal Update Satunya Tadi Gue Bahas Jadi Disini Kayaknya Bakalan Ada Skin Pasti Keluar Cuma Gue Tau Skin Ada Berapa Unit Cuma Untuk Skin Dan Variasi Skin Pasti Ada Baru Gak Nggak Ada Baru Skin Baru Sihkan Tidak Mungkin Gitu Loh Mungkin Nanti Bertema Berhubungan Dengan Capture Deflect Ini Gak Dia Apakah Itu Nanti Skin Nya Skin Seperti Apa Yang Terus Misalkan Kalau Tidak Identit Dengan Map Itu Mungkin Skin Kemarin Skin Pilot Ataupun Skin Binatang Kali Nggak Tau Lagi Karena Belum Ada Bayangan Sekali Gue Juga Tentang Skin Nya Yo Canon Climb Gaming Jadi Selanjutnya Untuk Fitur Fitur Yang Gue Banggakan Kemarin Custom Party Gue Jadi Sedikit Ragu Keluar Pekagak Karena Dipercepat Cepat Gaming Keluarnya Karena Mau Ke Vacation Katanya Mau Liburan Itu Entahlah Jadi Yang Tau Juga Sih Bakalan Keluar Tenggak Aduh Bingung Yang Gue Tambor Pas S2 Sih Emang Belum Keluar Ya Mungkin Itu Keluarnya Setengah 50-50 Gitu Untuk Di Season Kali Ini Cuma Untuk Sekarang Nggak Keluar Gese Untuk Custom Party Nih Yang Gue Bingung Apakah Keluar Tuk Agak Gese Karena Gue Pengen Yaitu Komen Yang Rang Main So Ya Sekali Lagi Itu Sudah Dari Kit Game Gimana Gese Cuma Itu Setau Kesi Sudah 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 Mau Selesai Dan Tinggal Di Upload Dan Di Release Saja Fitur Sebut Cuma Mungkin Masih Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diusur Ditindak Lanjuti Beberapa Bug Mungkin Yang Mungkin Bisa Terjadi Karena Ini Nggak Terlalu Gede Juga Perusahaannya Oke Kita Fokus dulu Ke match Terakhir Semoga Menang Let's Go Kita Menang Wih Situ Menyiti Gaming Bos Aduh Jangan Sampai Gue Kecolong Biar Bahaya Nih Aduh Gue Main Safe Aja Nggak Terlalu Cepet Cepet Karena Ngelag Kan Baru Gue Bilang Patah Patah Kenapa Yang Di Dua Kali Bahkan Di Pertama Yang Pertama Gue Kalah Juga Jadi Next Gue Kalah Dimana Ya Mere Survival Juga Ah Yaudahlah Jadi Ini Next Kemenangan Yang Ketiga Kita Jadi Best Party Sekali Lagi Gue Tidak Tahu Bakalan Keluar Atau Kagak Gese Jadi Sedih Banget Misalkan Tidak Keluar Gese Cuma Ya It's Oke Sih Mau Lagi Gese Mungkin Belum Bisa Karena Juga Mau Liburan Juga Nih Sikit K Games Dan Satu Pertandingan Lagi Segera Saja Biar Nggak Lama Lama Dan Gue Akan Bahas Mungkin Sedikit Lagi Tentang Next Yang Aduh Inilah Gidong Floor Gaming Kita Sikat Gas Jadi Disini Kayaknya Gue Agak Sedikit Tidak Banyak Edit Itu Videonya Karena Ya Biar Bisa Segera Di Abit Juga Biar Sekarang Cuma Masih Ngeblur Ya Dikadik Semua Ya Maaf Ya Waduh Gue Juga Nggak Live Nanti Pagi Karena Ngerjain Ini Kemarin Gue Nggak Lihat Ada Update Baru Di Pagi Hari Cuma Yes Oke Biar In Aja Ya Jadi Itu Tadi Selalu Tadi Stamol Pas 2 Sekarang 2 Ya Stamol Pas 2 Reward Reward Sebenarnya Sudah Ready Menurut Gua Dan Tidak Ada Lagi Mungkin Yang Perlu Ditakutkan Untuk Di Upload Cuma Mungkin Saja Apalagi Yang Belum Di Upload Nggak Tau Juga Mungkin Mereka Mau Upload Nya Berengah Dengan Fitur Reset Season I Don't Atau Aku Nggak Tau Juga Ataupun Nanti Mau Upload Barengan Dengan Saat Ada Statistik Saya Nggak Tau Juga Sia Season 2 Mungkin Di Game Ini Jadi Sambal Season 2 Sekaligus Season 2 Kali Ada Statistik Baru Ada Apa Tuh Crown Reset Crown Baru Leader Baru Ya Waduh Langganan Nih Di Match Kali Ini Super Slate Specialist Dan Sama Map Killer Gua Di Pagi Hari Ini Aduh Rekam Pagi Pagi Killer Gini Gue Kena Bodi Kena Nggak Bisa Loncat Kah Yaudah Banyak Bug Sekali Dan Sini Gue Ingin Bahas Tentang Bug Gaming Gitu Loh Pekas Shortcut Di Super Slate Shortcut Di Space Race Di Isi Hid La Farah Apakah Akan Dihilangkan Oleh Kit K G Tau Juga Kalau Misalkan Gue Dikit Kampung Gue Hilangkan Saja Karena Shortcut Yang Terlalu Aneh Itu Menurut Gue Tidak Bagus Tidak Tidak Worth Gitu Loh Masa Dikasih Masih Ada Shortcut Ataupun Yang Bug Gitu Sih Gitu Mungkin Kalau Shortcut Biasa Seperti Shortcut Di Bagian Batu Tadi Masih It's So Kill Misalkan Shortcut Seperti Dinaik Lava Tuan Di Superset Di Perosotan Awalnya Terus 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 Itu Sedikit Gimana Bagi Kalian Mungkin Yang Playernya Slow Hand Ataupun Tangannya Lambat Mungkin Agak Susah Jadi Yang Udah Fasten Sudah Pasti Menang Terus Di Map Itu Mungkin Seperti Gua Mungkin Contohnya Bukannya Sombong Mungkin Berapa Seperti Misra Dan Berapa Orang Orang Yang Bisa Shortcut Di Wala Pasti Mendapatkan Saja Oke Let's Saja Gua Akan Beberapa Kali Menggunakan Ataupun Biar Cepet Disini Jalan Jalan Dikit Lih Aduh Sambil Melihat Sekitar Sekarang Soalnya Udah Pada Hebat Semua Bos Wih Kan Kesini Semua Males Ini Gua Udah Nyari Jalan Sepi Berbara Nongol Itu Padahal Jalan Udah Sekecil Impret Impret Gini Masih Jangan Kesini Itu Bingung Udah Gua Heran Gitu Wih Udah Ditutup Jalan Gua Semua Disana Yaudah Jalan Jalan Sanya Jalan Dikit Dikit Kadang Menguntungkan Juga Jadi Kalian Harus Pinter Pinter Cari Jalan Oke Gua Sano Dulu Gua Potong Jalannya Sampai Nih Sekutu Kumret Sini Lagi Bajak Nih Sekutu Kumret Sini Por Ya Elah Ada Orang Situ Baru Gue Bilang Guys Baru Gue Bilang Ada Orang Situ Kan Males In Bedah Kerajalan Sepi Itu Dijatuhin Orang Bingung Dua Oke Fokus Dulu Ih Atau Orang Lagi Disono Guys Hmm Kumpret Lah Hmm Kumpret Lah Kumpret 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 Sekali Nih Adik Adik Semua Berbahaya Yes Gua Menang Ya Harusnya Si Gua Menang Ya Karena Disini Kepotong Sana Yes Match Keempat Gua Menang Pertama Juga Kalah Kumpret Gaming Bombard Kena Karma Gaming Lacer Tracer Memang Kena Tonjak Jadi Itulah Tadi Informasi Yang Dapat Gua Sampaikan Ke Kalian Semua Bagaimana Apakah Kalian Senang Atau Tidak Silahkan Comment Di Bawah Jangan Lupa Juga Bantu Like Dan Videonya Share Juga Terima Kasih Sampai Jumpa Bye Sampai 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 Sampai